Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari OBS Studio yang tidak bisa dibuka atau blank ya. Disini mungkin kita akan lihat dulu ya contohnya kayak gimana. Disini saya sudah punya file yang sudah saya rekam sebelumnya, disini kita akan buka dan nanti akan tidak bisa dibuka gitu ya. Jadi blank dan walaupun kalian masukin ke software editing pun nggak akan bisa gitu. Jadi kalian mau masukin ke Vegas atau Premiere pun nggak akan bisa. Dan sebenarnya untuk fix-nya kalian cukup ke setting, jadi ini ada masalah pada encodernya atau mungkin bisa dibilang kodek mungkin ya. Dan disini kalian cukup ke output aja gitu ya, kalian klik dan kalian pastiin ke tab recording gitu ya. Dan kalian pastiin dulu untuk custom path-nya adalah mode advanced. Disini saya akan menggunakan yang namanya encoder quicksense ya untuk fix-nya gitu. Dan tadinya hasilnya itu saya menggunakan NVIDIA NVENC. Dan sebenarnya untuk NVIDIA NVENC ini adalah encoder dari GPU kalian yang bisa kalian pakai gitu ya. Tapi kayaknya untuk laptop saya nggak bisa karena saya pakai GTX mungkin kalau kalian pakai RTX kayaknya bisa sih ya untuk pakai NVIDIA NVENC ini. Dan entah kenapa saya kalau pakai NVIDIA NVENC itu nggak bisa gitu. Jadi saat saya rekam itu blank dan saat saya pakai X264 pun kayaknya ini encoder dari software itu nggak bisa. Dan yang paling bisa itu cuma yang quicksense doang gitu. Kalian bisa coba untuk apply dan kalian cukup klik OK dan kalian bisa coba untuk record lagi. Tapi sebelumnya kalian juga bisa untuk mengatur atau mungkin men-setting atau ya mengubah bitrate. Jadi bitrate-nya ini biar kalian kalau nanti pas rekamnya itu tiba-tiba nggak borem atau mungkin nggak ancur lah ya kualitasnya. Jadi bitrate-nya ini bisa kalian ganti antara angka Rp40.000 sampai Rp60.000. Bebas terserah kalian gitu ya mau Rp50.000 tengah-tengah juga bebas. Cuma ini tergantung dari spek atau mungkin laptop ya spek dari PC atau laptop kalian juga gitu. Tergantung kedua itu dan balik lagi ke spek kalian apakah kuat atau nggak. Dan kalau kalian misalnya bitrate-nya terlalu tinggi diisi misalnya sampai Rp60.000 walaupun bisa ya lebih dari Rp60.000. Itu nanti kalau PC atau mungkin laptop kalian nggak kuat itu nanti bakal jadi encoding overload. Kalau udah encoding overload nanti ini cuma bisa keisi sampai mungkin kayak sekitar cuma 1 detik atau 2 detik. Dan di sini saya akan isi Rp40.000 aja gitu ya. Di sini kita akan klik apply dan klik ok aja. Setelah itu kalian klik ok gitu ya dan kalian bisa coba untuk start recording. Dan kalau mungkin nanti muncul di bawah sini ya untuk encoding overload. Dan kalian bisa coba untuk ganti target usage-nya ke very fast dan kalian klik apply lalu klik ok gitu ya. Dan setelah kalian klik very fast dan ok kalian bisa coba lagi untuk start recording gitu ya. Kalian bisa coba dan kalau misalnya masih ada encoding overload nanti saya akan bikin video tutorialnya khusus untuk cara mengatasi encoding overload gitu ya. Memang untuk coding overload ini ada beberapa cara ada banyak gitu. Jadi saya akan update di channel ini dalam waktu beberapa hari ke depan gitu ya. Dan semoga aja kalian bisa gitu ya untuk yang blank ini kayaknya udah pasti bisa gitu ya untuk videonya untuk cara mengatasinya. Contasinya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya ya daripada ngefixnya. Dan ngefixnya memang jujur gampang banget gitu ya untuk ngefixnya kayak cuman ngeklik doang gitu. Gampang banget. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax